Intro Hai guys, welcome back to my channel, Yuli Selai Oke guys, ini di meja saya sudah ada varian baru daripada Bandai Dia ukurannya 1 per 9 dan dia bukan SHF Tapi dia adalah Imagination Works Dan dia pekerjaan pertamanya, sorry maksud saya Figur pertama yang dia buat adalah si Son Goku guys Dan kalau nggak salah nanti varian keduanya atau figur keduanya itu Luffy guys Tapi yang pertama Son Goku Dan ini saya belinya di GFM All Shop Dia sudah datang Dan dia ini yang Japan Distribusi ya Sebetulnya untuk distribusi itu sama aja Cuma bedanya secara hitung-hitungan aja Dia datangnya lebih cepat BR Ada pun Hong Kong Mungkin lebih mahal lagi ya kalau Hong Kong Mungkin karena faktor kurs atau gimana saya kurang tahu Yang pasti saya belinya di GFM dan dia BR Dia sudah ready stock guys Cuma 1.500.000 guys Di Tokopedia-nya GFM All Shop Dan ini ukurannya 1 per 9 Dia bukan SHF tapi menyerupai SHF Dan saya penasaran dengan produknya ini Dan banyak tumor juga Itu foto-foto bahwa katanya di tangannya ini ada cacat-cacatnya Terus di pangkal pahannya Nggak tahu gimana dia maininya Patah Nah oleh karena itu saya ingin tahu Apakah memang seringgi itu guys Kita akan buktikan Kita akan review bersama ya guys Dan ini masih segel baru semuanya Kita langsung unbox aja Kita lihat Box artnya sih menarik Dia lebih tebal Lebih gede daripada si SHF ya Dan ini adalah penampakannya Tadah Oke seperti ini Dan ini ada Kertas manualnya Ya seperti ini aja Kertas manualnya Ya kertas manualnya ini Kurang lebih seperti SHF guys Dan kita bisa lihat Kalau ini gede banget Ukurannya Dan kita bisa mendapatkan Satu rambut Super Saiyan Level 1 nya Dan kita juga mendapatkan Satu, dua, tiga, empat face sculptnya Ada empat ya Satunya yang terpasang di bodinya Dan kita juga bisa mendapatkan Varian tangan Satu yang menggenggam Di bodinya Dan empat varian tangan lagi Jadi total ada lima varian tangan Dan selain itu Kita juga akan mendapatkan Stand base nya guys Jadi kalau kita lihat disini Ya ini kita bisa langsung Mendapatkan stand base nya Oke stand base nya lumayan tebal juga Mungkin ini yang pertama ya Saya yakin terlama-lama stand base nya Akan dijual terpisah guys Oke Ya ini adalah penampakan Daripada stand base nya Kita akan mendapatkan Seperti ini Dan ini bisa langsung Dicolokin disini Nanti Son Goku nya Dan ini pencapit-pencapitnya Ada disampingnya Ini keren sih Kita bisa dikasih pilihan Ini langsung dicapitin Atau langsung Di bagian selangkangannya Itu figurnya Ada tonjolanya gitu guys Seperti Hot Toys Hot Toys gitu ya Dan ini kalau dilihat sih Bahannya lebih premium Daripada yang punya SHF Untuk stand base nya Dan ini semuanya warna putih Dan ini ada tulisannya juga Imagination Satu per sembilannya Tulisan Son Goku Dan ini warnanya silver Ini sih seperti sablon Jadi kalau kita Gosok-gosok ini Dengan Pakai koin gitu Mungkin bisa mengelupas Ataupun mungkin Pakai kuku Ini bisa mengelupas ya guys Jadi hati-hati aja Jangan sampai scratch Dan ini penampakan Stand base nya Lumayan tebal juga Untuk ukuran stand base nya ini Dan di bagian belakangnya Seperti ini Ya disini ada Copyright BNS Mungkin Bandai Spirit Tamasi Itu ya BST ini BSP Mungkin Bandai Spirit Production Dot China Kode produksi nya guys Mungkin seperti itu Mungkin Mungkin ya Oke Kita bisa lihat disini Untuk tangan kanan dan kiri Varian nya betul-betul sama Ini Yang kanan Yang kiri saya Dengan kanan saya Sama Modelnya dua Gini Lalu yang berikutnya Dia agak Membuka gitu Tangannya Dan ini sama semua Persis Dan ini juga sama guys Termasuk yang disini Jadi ini betul-betul mirip Kanan kirinya itu sama Dan yang menariknya guys Untuk Face sculpt nya ini Dia Lobang matanya guys Sebentar Ya ini face sculpt nya Ini unik banget Dimana dia matanya Ini lobang Jadi tidak ada isinya Dan sama Bandai Atau si Imagination Vox nya ini Ini itu dikasih Matanya sendiri-sendiri guys Bisa melihat Bahwa yang bagian kiri kita Itu yang warnanya hitam Itu mata daripada Si Goku yang biasa Dan kalau di bagian kanannya kita Ini warnanya hijau Dia adalah bagian daripada Matanya untuk Son Goku Super Saiyan ya guys Dan ini keren banget Lucu banget Kita matanya itu bisa Dirubah-rubah Jadi Pasti lebih detail ya Lebih mantap Daripada SAF Itu first impression Yang saya rasakan Dari setelah melihat ini guys Dan sekarang kita akan Review daripada Rambut yang Super Saiyan nya Penampakannya seperti ini Ya Ini first impression Yang saya rasakan Ini cukup detail Bagus banget Kita bisa lihat juga Di bagian setiap rambutnya Ini ada Panel lainnya Dan ini tuh Berasa banget Jadi bukan Arsiran biasa Tapi ini seperti Kayak di scratch Gitu guys Dan ini gila Detail banget sih Ini detailnya Dan kita juga bisa Lihat gradasi warnanya Di bawahnya ini putih Semakin ke atas Semakin kuning Dan semakin ke tengah Ini agak gold Gitu ya Jadi kuningnya Bukan kuning biasa Tapi gold Dan ini jelas Berbeda banget Dengan serial SAF nya Wow Ini sih detail banget Jadi di bagian Ujung-ujungnya itu Hampir semua rambutnya Yang itu berwarna putih Ada putihnya Maksud saya Dan ini catnya ini Glossy-glossy gitu ya Jadi agak Siny-siny gitu Jadinya Kalau kena cahaya guys Ya ini penampakannya Dan ini Kita akan coba Kita pasangin muka Daripada si song gogunya Kita akan coba dulu Kita lepas Ya kita pasangin Yang ini aja deh Terus kita ambil Ekspresi wajah Ekspresi mata yang ini Kita pasangin dulu Seperti ini Ya seperti ini guys Dan kita pasangin Rambutnya Oke Dan jadilah Wajah song gogunya Seperti ini guys Wow Oke Sangat keren Sangat detail Dan ini kulit gogunya Ini tidak seperti SAF SAF biasanya Kalau mungkin kulit gogunya Yang SAF itu cerah Dia agak lebih coklat-coklat ya Sekarang kita akan review Terlebih dahulu Di bagian bawahnya dulu ya guys Bagian kakinya Sepatunya Ya ini ciri khasnya Song gogu banget Sepatunya Dan Ini kita juga bisa lihat Ada talinya Detail banget Ini guys talinya Ya ini Talinya dia tidak nempel gitu Tapi ini betul-betul Seperti ada tali Dan ini bisa Ini ya Goyang-goyang sedikit Tapi jangan dipaksain Takutnya patah Seperti itu Dan ini keren sih Sepatunya keren Detailnya Kita bisa lihat juga Bagian warna merahnya Di bagian sepatunya ini Dan bagian bawahnya Seperti ini guys Jadi ini ada teksturnya Bertekstur gitu ya guys Dan ini bisa di Artikulasinya bisa naik turun Seperti ini guys Ya oke Cukup menarik Dan ini bisa diputer-puter Oke Cukup luas Ya ini Sebentar Kita coba tes Ini bisa digerakin Tapi sedikit banget Untuk bagian sepatu Bagian atasnya ini Jadi gak bisa Fleksibel Tapi ini yang kiri Eh sorry yang kanan Ini lebih bisa diputer Lebih banyak ya guys Jadi kita bisa posisiin Supaya garisnya ini Presisi guys Seperti itu Tujuannya Dari penggerakin Sepatu bagian atasnya Dan kita lanjut lagi Ke bagian Agak ke atas Bagian kakinya Ya Ini yang Tidak gak banget Menampakannya Itu yang bagian tengahnya Ini ya guys Ini kelihatan Sobeknya gitu Ini gak banget Sebentar Saya lepas dulu Plastiknya Ya Seperti ini Jadinya Jadi ini bagian tengahnya Ini kurang kece Menurut saya Untuk tampilannya aja Karena dia harus Pecah-pecah gitu Ya mungkin untuk Artikulasinya ya guys Lalu Di bagian sini Ini juga pecah-pecah juga guys Bagian Ini Apa Lutut Bagian kainnya Dan dia plastik Bukan kain ya Dan untuk artikulasinya Sih cukup oke Ya ini cukup oke Cukup keren Tapi ini Yang gak banget Artikulasi Bukan artikulasinya Tampilannya guys Yang menurut saya Kurang Gimana gitu Dan di bagian sampingnya Ini ada space Ada sisa gitu Jadi bukan merapat Mungkin ini Bisa diperhatikan lagi Mungkin kalau lebih merapat Dia lebih bagus ya Mungkin Kalau menurut saya sih Seperti itu Dan ini untuk artikulasinya Kita sudah coba tadi Ini cukup oke Sampai seperti ini Artikulasinya Dan di bagian belakangnya Itu seperti ini guys Dia juga ada pecahannya lagi Jadi Ya Cukup oke Sebetulnya untuk artikulasinya ini Cuman jadi kelihatan Agak gede gitu ya Untuk kakinya ini guys Itu sih Pendapat saya Dan Ini pun detailnya Gradasi warnanya Dan tone warnanya Maksud saya Ini juga oke Yang pertama Tone warnanya Ini seperti model bunglon gitu ya Kalau dilihat dari depan Ini orangenya ini Tidak terlalu orange Agak kekuningan Nah semakin ke Samping Ini lebih orange lagi Lebih kemerah Orangenya Dan ke belakang pun Juga sama guys Untuk bagian tertentu Ini catnya ini Agak kuning Ini lebih kemerahan lagi ya guys Lebih terang gitu maksudnya Ya ini sih ada pecahannya lagi Cuman ini gak tau Oh ini gak bisa Ya ini gak bisa Diapapain guys Ini ternyata Ya ini saya kira Pecahannya apa lagi gitu ya Untuk artikulasi atau apa Ternyata gak bisa Ya seperti itu guys Penampakannya Dan untuk bagian Celananya ini Ini dia ada panel lainnya Yang ini bener-bener teksturnya Dan ini oke sih Sebetulnya teksturnya Cuman ya gak banget Ininya aja Lebih seperti kelihatan Kebesaran aja guys Seperti itu Itu yang saya rasain ya guys Dan untuk bagian Selangkangannya ini Bagian depannya Ini full join Ya ini kemarin yang Kalau gak salah Patahnya disini juga sih Kalau gak salah Ya ini jadi Agak ngeri-ngeri sedap Ini kalau Saya paksain untuk Bisa split ya Son Goku nya Tapi kayaknya sih Cukup segini aja deh Saya takut patah Jujur Saya takut patah Kalau patah bisa Sakit tak berdarah ya guys 1 juta setengah Melayang nih Gitu Dan untuk bagian Pinggang ke atas Kita akan review sekarang Bagian pinggang ke atas Ini sih sama aja Tidak ada yang Harian baru Kalau tadi kakinya Itu varian baru banget Untuk bagian kakinya ya Sedangkan kalau Untuk bagian ini Gak ada Cuman Ini agak karet Untuk Ban di Pengikat Perutnya ini Agak semi-semi karet Gitu guys Cuman ini gak bisa Diapapain Cuman ini terasa banget Kalau ini karet Sedangkan kalau Yang lainnya ini Keras banget Ini bahannya Dan di bagian dada Ini jubanya Ini menarik Ini karetnya Jubanya ini dari karet Gitu guys Jadinya agak lentur-lentur Gitu ya Ini Tapi ini karet sih Ini bisa banget Sorry Maksudnya berasa banget Bahwa ini karet Dan dia bisa Ditarik-tarik gini sih guys Ini keren Ditariknya cukup oke Ini Sedangkan untuk Baju birunya Dia Fix sama bodinya Dan dia Bukan PVC ya Seperti ABS Gitu guys Ini bahannya Dan yang uniknya Menariknya lagi Di bagian tangan Ini guys Untuk bagian lengan Sampai sini Jadi lengan Kesini Ini itu Karetnya itu Kayak jelly-jelly Gitu guys Jadi Kalau yang di forum-forum Kalau itu Defect Ya saya percaya sih Seperti karet Soalnya ini guys Jadi ini Betul-betul Hati-hati banget Ini Saya gak tau Nanti seiring Berjelannya usia Karetnya ini Masih tetap utuh Atau dia Jadi ini ya Apa namanya Bahasa Jawanya itu sih Merotoli Bahasa Indonesia nya apa ya Terkelupas Atau mengikis guys Seperti itu Nah Yang bagian tangan sini Ini keras Bagian ini juga Keras Tapi bagian ini aja Kayak kulit sintetis Kayak model Kalau sekalian tau Pigeon 1 per 6 Ya model seperti itu guys Tapi bagian pundaknya ini Udah keras lagi Dan ini Lucunya Yang biru ini Ini juga karet guys Yang biru Untuk di tangannya ini Ini juga karet Tapi kalau ring di dalamnya Ini bukan Dan untuk bagian Wajahnya Ya ini si Son Goku banget Gila Ini face scalp nya Gokil Oke Saya acungin jempol Buat Bandai Ini gila detailnya Keren banget sih Kalau face scalp nya Nggak usah diraguin lagi Dan untuk rambutnya pun Saya juga suka Untuk yang ini itu Goku nya keren Keren banget Gila sih Ini detail Detailnya cakep banget Untuk face scalp nya ini Bagus Bandai Dan kalau di bagian belakangnya Ya ini sekali lagi Sayang banget Kenapa ini tidak ada Tulisan Ini ya Kame nya Atau logo si Kame senennya itu Ini sayang banget Coba kalau ada Pasti lebih keren sih Sekarang kita akan coba Untuk artikulasi Bagian perutnya ya Ataupun dadanya Dan kepalanya guys Seperti ini Dia Dan kepalanya sih Bisa oke 360 derajat Ya ini cukup luas Menurut saya Sama seperti SHF nya Ya seperti ini Untuk tangannya Juga oke Kece Bisa seperti ini Wow ini Hati-hati banget ya guys Untuk yang di bagian karetnya ini Ya Itu sih Dan ini Cukup menarik Cukup detail Bahkan di bagian karetnya ini pun Kita bisa melihat Lekukan-lekukan ototnya Ini detail banget guys Gila Ini keren Bandai Good job Cuman ya ini nadi Masalahnya di bagian durasi waktunya ini Bertahan berapa lama Untuk bahan kimianya ini guys Ya itu tadi guys Kita sudah review Kita sudah unbox bersama Dan first impression yang saya rasakan Ya ini sih lebih enak sih Dibandingin SHF itu terlalu kecil Untuk yang 1 per 9 ini Menurut saya lebih enak Dan ini first impression yang saya rasakan Yang menurut saya yang minus Itu di bagian artikulasinya ini Yang pertama yang di depannya ini Khususnya depan Ini mengganggu banget Menurut saya Dan yang kedua Di bagian kakinya ini Menjadi Agak gemuk gitu guys Karena ini ya Faktor Dari partnya ini Untuk dia bisa teguk gininya sih Tanpa harus keluar Atau kelihatan ototnya Kalau SHF kan disini kan Kelihatan kayak Ininya Joinnya gitu guys Tapi kalau ini Udah gak Gak kelihatan banget Ini udah ketutup semua Cuman akhirnya Jadinya banyak yang Harus yang di pecah-pecah Seperti itu guys Dan yang kedua Yang nilai plus Menurut saya Tanpa melihat Faktor usia nanti Figurnya itu Udah 5 atau 10 tahun ke depan Anggap dia masih utuh terus Itu bagian tangannya Ini guys Ini kulitnya ini Betul-betul Seperti sintetis gitu Jadi karetnya itu Karet sintetis Jadi dia agak Soft-soft Kayak jelly gitu guys Nah ini Jujur Entah kalau sudah 5 Menurut saya 8 tahun ya 8 tahun ke atas Itu gak tau Apakah karetnya akan tetap kenyal Atau menjadi keras Karena biasanya kan ada Faktor kimianya Untuk menjaga Kekenyalannya ini guys Dan ini Overall Kalau saya boleh kasih nilai Saya kasih nilai 8 Kenapa 8? Gak lebih Ya Pertama Ini tadi Secara desain Strukturalnya ini Bagian depannya Ini kurang good looking Menurut saya Untuk bagian Pinggang ke bawah Ini kurang good looking Sampai sini ya Kalau sepatu Oke lah Tapi ini aja guys Ini Not good looking Menurut saya Dan yang keren Jubahnya ini Ini keren Ini karet-karet gitu Termasuk yang di lengannya Yang biru-birunya Ini yang menambah Daya tariknya Dan yang terakhir Yang saya bisa kasih nilai 8 Yaitu Face scalpnya Ini lebih keren banget Ya saya yakin sih Karena semakin gede 1 per 9 Dibandingin 1 per 12 Pasti lebih gede 1 per 9 Otomatis dia untuk scalpnya Pasti lebih kece guys Seperti itu aja Dan tidak kalah menariknya Yang Supersayanya Seperti ini Ya ini Keren sih Menurut saya Oke guys Itu aja review singkat dari saya Dan buat temen-temen yang ingin beli Silahkan langsung Kontakt ke GFM Allshop Bisa juga lewat Tokopedia Dan khususnya di Tokopedia Dia jualnya harga 1,5 juta Kalian bisa menggunakan vouchernya kalian Untuk mendapatkan diskon Cashback 5% guys Di Tokopedia nya Dan kalian pun juga bisa Pre-order-pre-order Melalui GFM Allshop juga guys Oke Itu aja See you in the next review Bye Bye